Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tanya Guru Official Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas soal TKP Test Karakteristik Pribadi Jadi ikuti terus videonya sampai selesai Soal yang pertama Anda dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi Yang belum pernah Anda tekuni selama ini Yang Anda pikirkan adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit B. Apakah terdapat alasan politis dibalik mutasi kerja saya C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat lainnya D. Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat Nah kira-kira di pilihan jawaban mana nilai poinnya yang paling tinggi Mari kita lihat sama-sama Nah jadi sebelum kita mencari tahu ya jawabannya Kita harus tahu dulu tujuan soal ini Jadi tujuan soal ini itu adalah untuk mengetahui kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja Nah jadi nilai poin tertinggi disini berada di pilihan jawaban E B. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat Nah nilai poinnya 5 ya Kemudian nilai poin 4 di pilihan jawaban D Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru Selanjutnya nilai poin 3 di pilihan jawaban C Mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat lainnya Selanjutnya nilai poin 2 di pilihan jawaban A Mengapa karir saya harus dipersulit Dan terakhir nilai poin 1 di pilihan jawaban B Apakah terdapat alasan politis dibalik mutasi kerja saya Nah itu ya jawabannya nilai poin tertinggi sampai terendah Kemudian soal berikutnya Jika hal-hal kecil merusak rencana besar Anda Sikap Anda adalah A. Saya sangat sedih dan marah Kenapa hal kecil mampu merusak rencana besar B. Saya marah C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh D. Saya akan melakukan teguran kepada pihak pelaksana E. Saya perlu waktu untuk menenangkan diri Nah dimana poin tertingginya berada Mari kita lihat sama-sama ya penjelasannya Nah jadi tujuan soal disini itu ya Adalah untuk mengetahui kemampuan Anda dalam melakukan perencanaan dengan matang dan menyeluruh Terhadap segala kemungkinan yang akan mengganggu keberhasilan suatu pekerjaan Nah jadi nilai poin tertinggi disini itu berada di pilihan jawaban C ya Saya melakukan evaluasi menyeluruh Kemudian nilai poin 4 di pilihan jawaban D Saya akan melakukan teguran kepada pihak pelaksana Selanjutnya nilai poin 3 di pilihan jawaban E Saya perlu waktu untuk menenangkan diri Selanjutnya nilai poin 2 di pilihan jawaban A Saya sangat sedih dan marah Kenapa hal kecil mampu merusak rencana besar Dan terakhir nilai poinnya 1 di pilihan jawaban B Saya marah Nah itu ya nilai-nilai poin tertinggi sampai terendah Kita masuk ke soal berikutnya Seorang oknum staff HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada Anda Untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut Dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu Sikap Anda adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang ketat B. Mempertimbangkan terlebih dahu segala sesuatunya C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu D. Menolaknya Karena saya ingin diterima dengan cara yang sah Bukan dengan suap Agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman Nah di pilihan jawaban mana nilai poinnya yang paling tinggi Mari kita lihat sama-sama Jadi perujuan soal disini itu ya Untuk mengetahui sikap Anda dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran Jadi nilai poin tersebut berada di pilihan jawaban D 5. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah Bukan dengan suap Agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal Selanjutnya nilai poin 4 di pilihan jawaban E Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman Kemudian nilai poin 3 di pilihan jawaban B Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya Kemudian nilai poin 2 di pilihan jawaban C Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu Dan terakhir nilai poin 1 di pilihan jawaban A Menerima tawaran tersebut Sebab bersaingan memang sangat ketat Nah itu ya nilai-nilai poin tertinggi sampai keterendam Kemudian soal berikutnya Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya Sikap Anda adalah A. Karena banyak yang melakukannya mungkin hal itu tidaklah mengapa B. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya C. Demi toleransi saya ikut melakukannya D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staff yang rajin oleh atasan E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal Nah di pilihan jawaban mana nilai poinnya yang paling tinggi? Mari kita bahas sama-sama Jadi tujuan soal disini itu adalah Untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengendalikan diri dengan berusaha mematuhi peraturan yang ada Jadi nilai poin yang paling tinggi itu di pilihan jawaban E Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal Itu ya nilai poinnya 5 Kemudian nilai poin 4 di pilihan jawaban D Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staff yang rajin oleh atasan Dan kemudian nilai poin 3 di pilihan jawaban C Demi toleransi saya ikut melakukannya Nah selanjutnya nilai poin 2 di pilihan jawaban A Karena banyak yang melakukannya mungkin hal itu tidaklah mengapa Dan terakhir nilai poin 1 di pilihan jawaban B Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya Nah itu ya nilai poin dari yang tertinggi sampai terendah Kita lanjut ke soal terakhir Ketika di kantor Anda tiba-tiba ingin mencetak 3 lembar data-data pribadi Yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Menurut Anda adalah A. Maka saya langsung saja mencetak di kantor B. Saya mencetak di kantor namun dengan memakai kertas saya sendiri C. Saya mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai D. Saya mencetak di rumah saja memakai printer sendiri E. Saya mencetak di kantor pada saat printer tidak dipakai Nah di pilihan jawaban mana kira-kira nilainya yang paling tinggi Mari kita lihat jawabannya Jadi sebelum mencari tahu ya jawaban atau nilai poinnya yang paling tinggi Kita harus tahu tujuan dari soal tersebut Jadi tujuan soal ini adalah untuk mengetahui kemampuan Anda Dalam mengendalikan diri dan bersikap bijak terhadap peraturan yang ada Nah jadi nilai poin tertinggi disini itu ada di pilihan jawaban D Saya mencetak di rumah saja memakai printer sendiri Kemudian nilai poin 4 dipilihan jawaban B Saya mencetak di kantor namun dengan memakai kertas saya sendiri Kemudian nilai poin 3 dipilihan jawaban C Saya mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai Selanjutnya nilai poin 2 dipilihan jawaban E Saya mencetak di kantor pada saat printer tidak dipakai Dan terakhir nilai poin yang 1 dipilihan jawaban A Maka saya langsung saja mencetak di kantor Nah itu ya jawabannya Nilai poin dari terendah sampai tertinggi Sekian pembahasan video saya Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh